Hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di Narasi Pagi, masih denganku, Salfina Suryaningsi. Di penghujung pekan ini, yuk kita update informasi dulu dengan menyimak sidang lanjutan perintangan perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian, ada pemerintah yang berencana mensubsidi kendaraan listrik. Dan Presiden Jokowi nih, yang protes soal kebijakan baru ekspor nirdeforestasi Uni Eropa. And last but not least, ada organisasi profesi yang mengecam intel polisi jadi jurnalis. Gak pake lama, langsung aja kita simak, ini dia informasi selengkapnya. Sidang lanjutan kasus perintangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Desember 2022 kemarin. Sejumlah fakta baru pun terungkap dalam persidangan tersebut. Dalam sidang tersebut, mantan kasus subnit 1, subnit 3, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Irvan Widianto, mengaku bahwa ia diperintah untuk mengamankan CCTV di sekitar rumah Sambo. Irvan diperintah oleh atasannya, AKBP Ari Cahya, yang diperintah oleh terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Namun, Irvan mengaku bahwa ia tak diberikan surat tugas. Baik. Saudara mengambil itu kan ada prosedur yang diawali dari apa, ini kan bukan seketika, sudah ada jeda waktu. Siap. Ada surat perintah kepada saudara dari Paris Krim? Saya saat itu datang ke Durian 3 atas perintah dari kanit saya langsung. Saya tanya, ada surat perintah tertulis dari Paris Krim? Saya tidak tahu. Saudara ada memegang surat perintah dari Paris Krim untuk melaksanakan tugas itu? Tidak ada. Tidak ada. Itu yang penting. Penting sekali. Itu keundangan kanit saya kan? Iya. Kan setiap tindakan hukum harus ada surat perintah. Siap. Ketuali tertangkap tangan. Oke. Tidak punya surat perintah. Setelah kejadian. Ada enggak surat perintah menyusul kepada saudara yang diberikan? Setelah saudara ambil. Siap. Ada enggak surat perintah di saudara terima? Tidak ada. Tidak ada. Sampai hari ini ada surat perintah? Tidak ada. Itu dia. Keterangan itu lalu dibantah oleh Agus Nurpatria. Agus, yang saat itu menjabat sebagai KDNA Biropaminal Divisi Propampolri, mengklaim bahwa ia tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengganti DVR CCTV. Ia bilang hanya meminta Irfan mengecek dan mengamankan CCTV. Saya tidak pernah memerintahkan saksi untuk mengganti DVR. Saat itu saya hanya memerintahkan cek dan amankan. Dalam konstruksi perkara, Hendra dan Agus didakwa merintangi perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keduanya didakwa diperintahkan Ferdi Sambo untuk menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP pembunuhan Yosua. Pada dakwaan pertama, jaksa penuntut umum mendakwa keduanya dengan dakwaan primer Pasal 49 Jungto Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 48 Ayat 1 Jungto Pasal 32 Ayat 1 UU ITE Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Pada dakwaan kedua, JPU menjerat mereka dengan Pasal 233 KUHP Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat 1 ke 2 KUHP Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Kalau benaran diperintah, rantai komandonya kelihatan jelas ya dalam kasus perintangan perkara ini. Mulai dari bos pro-pampolri sampai anggota di bawah, kompak melakukan obstruction of justice. Rencana pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik kembali digaungkan pemerintah. Besaran subsidinya mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 80 juta. Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwangkarta Sasmita 14 Desember 2022 kemarin. Agus mengatakan, pemerintah belajar dari negara-negara di Eropa yang memberikan insentif pembelian kendaraan listrik untuk warga mereka. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Untuk pembelian mobil listrik, akan diberikan insentif sebesar Rp 80 juta. Untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid, akan diberikan insentif sebesar Rp 40 juta. Dan juga untuk motor listrik, motor listrik yang baru, itu akan diberikan insentif sekitar Rp 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik, itu akan diberikan insentif sekitar Rp 5 juta. Ini kami melihat ini sangat penting karena kami belajar, Indonesia belajar dari berbagai macam negara yang sudah relatif lebih maju dalam penggunaan elektrik vehicle, baik itu mobil maupun motor listrik, contohnya negara-negara di Eropa. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemberian subsidi ini belum final. Menurut bendahara negara ini, Kementerian Keuangan masih menghitung struktur insentif yang diberikan. Saat ini, setidaknya baru ada dua pabrik kendaraan listrik di Indonesia. Keduanya adalah merek asal luar negeri, yakni Hyundai asal Korea Selatan, dan Wuling dari Cina. Peneliti transportasi di Masyarakat Transportasi Indonesia, Indira Darmayono, mengkritik rencana ini. Menurutnya, lebih baik subsidi kendaraan listrik dialihkan untuk transportasi publik. Jadi, fokus pemerintah mungkin lebih baik untuk mensubsidi kendaraan umum listrik. Jadi, membuat transportasi itu affordable bagi masyarakat umum, dan tadi membantu mobilisasi orang yang memang membutuhkan, daripada untuk kendaraan pribadi. Jadi, mungkin lebih banyak bus listrik nantinya, kereta listrik, dan sarana-prasarananya tadi bilang, ini akan memindahkan masalah. Masyarakatnya tetap dapat, dan energi yang terbuang, kalau kita menggunakan kendaraan pribadi-pribadi kendaraan umum ya, pasti energi yang lebih tinggi. Subsidi pembelian kendaraan listrik ini buat siapa sih sebetulnya? Menurutmu, lebih baik subsidi kendaraan pribadi, atau subsidi kendaraan listrik buat transportasi publik? KTT ASEAN Uni Eropa sudah berlangsung 14 Desember 2022 kemarin. Nah, dalam rangkaian KTT itu, Presiden Jokowi menyorot soal kebijakan Deforestation Free Commodities Uni Eropa yang dinilai nggak menguntungkan Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi Dodo usai pertemuannya dengan Perdana Menteri Ceko, Belanda, dan Sweden di KTT ASEAN Uni Eropa yang berlangsung di Brussels, Belgia. Lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden bilang kebijakan Deforestation Free Commodities Uni Eropa akan menghambat perdagangan RI. Padahal, kemitraan ASEAN Uni Eropa seharusnya berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan atas proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang menghambat perdagangan. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif. Presiden menyampaikan concern terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa yang sifatnya diskriminatif dan menghambat ekspor komoditi Indonesia. Kebijakan baru yang menjadi sorotan Bapak Presiden adalah Deforestation Free Commodities. Adapun kebijakan soal Deforestation Free Commodities ini baru disetujui oleh Uni Eropa 6 Desember 2022 lalu. Undang-Undang ini dinilai bakal menghambat perusahaan-perusahaan untuk menjual kopi, minyak sawit, kedelai, hingga komoditas lain yang terkait dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa. Sebab, lewat regulasi baru ini, perusahaan wajib membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka nggak berkontribusi pada perusahaan hutan sebelum mereka menjual barang tersebut ke Uni Eropa. Nah, kalau nggak dilakukan, perusahaan bakal mendapatkan denda sampai 4% dari omset perusahaan. Juru Runding Utama Parlemen Eropa, Christoph Hansen, menyampaikan, regulasi baru ini diharapkan memberi dampak positif terhadap perlindungan hutan. Sebab, deforestasi dinilai bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca global dan mendorong terjadinya perubahan iklim. Meski begitu, aturan ini justru dinilai memberatkan yang khususnya buat negara-negara terdampak seperti Indonesia, Brazil, dan Kolombia. Soalnya, kebijakan ini menyulitkan dan mahal. Selain itu, sertifikasinya juga sulit dipantau, khususnya karena beberapa rantai pasokan dapat menjangkau banyak negara. Nah, sementara itu, dalam rangkaian pembukaan KTT ASEAN Uni Eropa, Presiden Jokowi juga menjadi salah satu dari enam pemimpin yang diberi kesempatan untuk berbicara. Ini karena status Indonesia yang akan menjadi pemimpin ASEAN di tahun depan. Presiden pun menekankan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan dalam kemitraan ASEAN Uni Eropa. Saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Di sela-sela rangkaian KTT, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Belgia. Dalam pertemuan itu, Presiden membahas soal penguatan kerjasama investasi dan kerjasama mengatasi perubahan iklim antara kedua negara. Tidak ketinggalan, Presiden juga menyinggung terkait prioritas kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023. Salah satu yang menjadi fokus kepala negara adalah percepatan perundingan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Uni Eropa. Hmm, cukup dilematis ya antara tujuan perdagangan dengan isu lingkungan. Semoga bisa ketemu jalan tengah deh biar kebijakan ini tetap bisa berjalan tapi juga nggak memberatkan. Aliansi Jurnalis Independen dan LBH Pers mendesak pemerintah, khususnya Polri, untuk berhenti menyusupkan anggota intelijennya ke lembaga Pers. Desakan kedua organisasi Pers ini disampaikan menyusul polemik dilantiknya mantan kontributor TVRI, Ibtu Umbaran Wibowo, menjadi Kapolsek Radenan, Belora, Jawa Tengah pada 12 Desember 2022. Umbaran diketahui telah menggeluti profesi jurnalis selama 14 tahun dan pernah menjalankan tugas intelijen dari kepolisian. Dilansir dari Merdeka.com, Kabit Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Al-Qudusti turut menanggapi isu ini dengan membenarkan pekerjaan Umbaran sebelum dilantik jadi Kapolsek Radenan. Namun, Iqbal menjelaskan bahwa tugas intelijen itu telah usai per Januari 2021 lalu. Ia lantas pernah bertugas sebagai Kanit Intel Polres dan Wakapolsek Pelora sebelum akhirnya dilantik jadi Kapolsek Desember ini. Desakan Aji dan LBH Pers disuarakan pula oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau Aji Indonesia, Sasmito Madrim. Menurutnya, tindakan ini menyalahi peran Pers Nasional dan dapat mencederai kepercayaan publik terhadap Pers Indonesia. Kedua organisasi turut mendesak Dewan Pers untuk menyelidiki kasus ini dan memberikan sanksi kepada Ibtu Umbaran karena melanggar kode etik jurnalistik. Dewan Pers juga didesak untuk memperbaiki mekanisme uji kompetensi wartawan untuk menjaga terulangnya kejadian serupa. Kekecewaan juga diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Ilham Bintang. Ia bilang polisi Intel itu diketahui TVRI dan didaftarkan juga sebagai anggota PWI. Ilham Bintang juga menilai tindakan umbaran melanggar kode etik jurnalistik. Di lain pihak, di rute TVRI, Imam Rotoseno mengungkapkan dirinya baru mengetahui kejadian ini, termasuk bahwa proses seleksi tenaga lepas yang tidak seketat karyawan tetap. Terakhir, Kabit Humas Bauda Jateng menanggapi kabar pencopotan jabatan umbaran dengan menyebut kapolsek baru ini masih mengemban tugasnya di kepolisian. Bingung juga ya, gimana caranya profesi dia bisa sampai dua begitu? Yang paling penting buat dijaga, ya kepercayaan publik sih. Bahaya kalau kasus ini malah bikin kita saling curiga kan? Sampai di sini dulu narasi pagi kali ini. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal buat kamu menjalani hari. Narasi pagi akan kembali hadir Senin hingga Jumat pekan depan, tentunya masih di jam 8, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Beli wijen di Pasar Raya, selamat weekend semuanya. Sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.